Halo, jumpa lagi di podcast Lingkar Studi Filsafat Discourse. Di podcast kali ini, kita akan membahas salah satu buku terbitan dari Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Buku tersebut adalah buku dari karya Nawal El Sadawi yang berjudul The Circling Song. Sama seperti beberapa karya Sadawi yang lainnya, karya ini juga menceritakan penindasan yang terjadi kepada perempuan di belahan bumi timur tengah. Karya Sadawi tetap menekankan suspense dan tak ketinggalan penggalan-penggalan kisah yang sinematik. Nah, dari beberapa kesamaan yang ada ini, selanjutnya muncul kepada kita sebuah pertanyaan. Kenapa sih harus membaca The Circling Song? Sekilas kisah dalam buku ini merupakan rangkaian kehidupan sepasang kembar siam pria wanita bernama Hamida dan Hamido. Yang diasingkan oleh keluarganya semenjak awal remaja. Karena salah satu di antaranya melakukan kesalahan besar, tanpa mereka mengerti mengenai arti-arti kesalahan atau tabu. Di saat keduanya belum memahami apa perbedaan antara keinginan dan hasrat, serta hanya memahami keharusan membantu keluarga dan bermain dengan teman-teman di desa. Pada titik ini, Sadawi melemparkan pertanyaan besar kepada kita mengenai putusan yang seharusnya diambil seandainya jika kita merupakan orang tua dari sepasang kembar tersebut. Hamida yang masih berumur belia telah diperkosa dan hamil muda. Hamido kemarannya merupakan laki-laki terdekat di sekitar Hamida. Tidak ada kesepakatan, tidak ada pencarian fakta, apalagi mengharapkan sebuah permakluman. Yang ada hanya bagi Hamida dan Hamido adalah pengasingan jauh dari pemukiman keluarga. Hamida menjalani hidup di mana pertemuan-pertemannya dengan kejahatan selalu menyudutkannya sebagai seorang perempuan. Sedikit berbeda dengan Hamido, ia direnggut hak bermain dan hak belajarnya. Hamido tak lagi menjadi anak-anak, sekaligus tidak menjadi manusia. Dalam buku ini, Sadawi berusaha untuk menggambarkan bagaimana kekerasan membentuk kekerasan baru, tragedi baru, dan kesedihan yang hanya akan semakin memupuk kekerasan baru. The Circling Song adalah sebuah siklus kejahatan yang tumbuh dalam tiap-tiap kecenderungan manusia. Sadawi juga mengajak kita untuk berefleksi dalam kehidupan yang terus-menerus mengulangi pola. Sebagai salah satu karya favoritnya, Sadawi menambah mode-mode pemaknaannya dalam novel ini. Bahkan di dalamnya, Sadawi juga menekankan refleksi pribadi mengenai bagaimana seorang perempuan atau para anak-anak dapat bertahan di dalam lingkaran kekerasan ini. Ialah sebuah pengharapan, sebuah kemampuan untuk menilai diri sendiri dan berlaku sebagaimana manusia yang terus dan harus berhubungan dengan banyak orang lain. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari narasi-narasi Sadawi atau mungkin lebih tertarik untuk mempelajari cara kepenulisan Sadawi dalam buku ini, maka teman-teman bisa membaca karya-karya Sadawi yang lainnya seperti Jatuhnya Seorang Imam dan Love in the Kingdom of Oil. Buku yang diterjemahkan oleh Ahmad Rahman Zainuddin dan diterbitkan oleh Yayasan Bustaka Obor Indonesia ini dapat ditemukan di berbagai teku buku mayor dan indi terdekat. Jangan lupa, siapkan imajinasi teman-teman biar lebih mudah memasuki dunia hamida dan hamido dan dapat dengan segera menyusun penilaian-penilaian otokritik bagi konteks sosial kita hari ini. Selamat membaca! Jangan lupa, siapkan imajinasi teman-teman